Intro Kau muslimin wal muslimat rahimakumullah Kajian Asma'ul Husna pagi ini InsyaAllah akan memasuki pembahasan baru Yaitu Asma'ul Husna yang ke-56 Dalam hal ini adalah Al-Mujib Yaitu Al-Mujib nomor 56 Dalam bahasa Indonesia Al-Mujib diartikan dengan yang maha mengabulkan Al-Mujib artinya maha mengabulkan Nah Setelah kita selesai membicarakan Asma'ul Husna Al-Qarib Penulis dalam hal ini mengajak kita untuk mendalami Asma'ul Husna Al-Mujib Karena Allah SWT menyebutkan Kedua Asma'ul Husna ini bergandengan Di dalam firmannya yang berbunyi Maka istighfarlah kalian kepada Allah Dan bertawbatlah kepadanya Karena sesungguhnya Allah Qaribun maha dekat Mujibun maha mengabulkan Nah Jemaah sekalian yang saya hormati Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Mujib adalah Al-Mujib artinya adalah Yang maha mengabulkan orang-orang yang dalam keadaan sulit Yang maha memperkenankan orang-orang yang dalam kebutuhan Jadi tidak ada orang yang terlilit kesulitan Atau seseorang yang berada dalam kesusahan Melainkan apabila ia berdoa kepada Allah Azzawajalla Allah Al-Mujib Yang maha mengabulkan Akan melepaskan satu persatu kesulitan dan kesusahan itu Sampai ia benar-benar bebas dan lepas Itulah makna Al-Mujib Dalam pandangan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala Kita lihat dalam definisi Imam Al-Khattabi Bahwa Asma'ul husna Al-Mujib Tidak lepas dari sebuah ibadah yang sangat akrab dengan kita Yaitu doa Jadi kita berdoa Lalu Allah mengabulkan Kita meminta Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mujib Nah Jemaah sekalian Allah mengabulkan Atau Allah memberi Setiap permintaan-permintaan Dalam asma'ul husna ada dua Yang pertama adalah Al-Mujib Dan yang kedua adalah Al-Mu'ti Al-Mujib artinya Allah maha mengabulkan Al-Mu'ti artinya Allah maha memberi Berbeda antara Al-Mu'ti Dengan Al-Mu'ti Al-Mu'ti Allah mengabulkan Allah maha menjawab Allah maha menjawab Kalau Al-Mu'ti artinya Allah maha memberi Perbedaannya apa? Al-Mu'ti Lebih spesifik dibanding Al-Mujib Sederhananya seperti ini Terkadang Seseorang meminta uang Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Sesuatu yang lebih mahal dari uang Yaitu kesehatan Kita meminta A Allah memberikan B Disebabkan karena pertimbangan hikmah Dan pertimbangan masalah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya Al-Mujib Ini namanya Al-Mujib Ketika Allah Tidak mengabulkan Apa yang kita minta secara spesifik Tetapi Allah mengabulkan Apa yang lebih hikmah Dan lebih dibutuhkan Dan masalah bagi kita Ini namanya Al-Mujib Tapi jika Anda meminta uang Dan Allah betul-betul memberikan uang Ini namanya Al-Mu'ti Ini namanya Al-Mu'ti Maka di dalam Al-Mu'ti Allah maham memberi Sesuai dengan permintaan Adapun Al-Mujib Allah maham memberi Sesuatu yang lebih manfaat bagi hamba Walaupun itu berbeda dengan permintaan Maka kadang-kadang Seperti dalam contoh Kita meminta uang Ternyata Allah tidak memberikan uang Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan malapetaka Ini dinamakan Mujib Tidak dinamakan Al-Mu'ti Nah oleh sebab itu Tidak ada doa yang tidak Diijabah oleh Allah Kita hanya melihat doa kita Dari sudut pandang Al-Mu'ti Sehingga kita sering merasa Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Adapun kalau kita melihat doa kita Dari sudut pandang Al-Mu'ti Ternyata semua doa dikabulkan oleh Allah Saya ulangi Kita sering melihat doa kita Menggunakan Asma'ul Husna Al-Mu'ti Sehingga kita merasa Begitu banyak doa yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla Padahal andai kata kita melihat doa-doa kita Menggunakan Asma'ul Husna Al-Mu'ti Nistaya kita akan berkeyakinan Bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla Karena di dalam Asma'ul Husna Al-Mu'jib Allah mengabulkan Dengan memberikan sesuatu yang lebih maslahat Bagi seorang hamba Sesuai dengan pertimbangan hikmah Maka dalam contoh Kita meminta uang Allah tidak memberikan uang Tapi Allah berikan yang lebih manfaat dari uangnya itu Kesehatan Dan saya rasa Anda kalau ditawarkan Mending mana uang daripada kesehatan Kita lebih memilih kesehatan Hanya saja Karena satu ambisi yang besar untuk uang Kadang-kadang kita tidak sempat minta kesehatan Ya Allah berikan rezeki Berikan uang Berikan uang Berikan uang Terlalu besar keinginan meminta uang Sehingga kita lupa minta kesehatan Padahal Kesehatan inilah yang lebih kita butuhkan Tanpa kesehatan apa manfaat uang Nah ini namanya Al-Mu'jib Atau kadang-kadang kita meminta Allah tidak memberikan sesuai permintaan Allah pun tidak memberi yang lebih manfaat dari permintaan Namun yang ketiga Allah jauhkan mara bahaya Kita minta uang Allah tidak menggantikannya dengan kesehatan Tapi Allah menjauhkan kita dari mara bahaya Mungkin ada satu kecelakaan besar Entah itu rumah kebakaran Entah itu kenderaan kecelakaan Di dalam ilmu Allah Akan terjadi takdir yang buruk Kecelakaan Mara bahaya Maka Allah Azzawajalla Tidak memberikan uang Dan tidak menggantikannya dengan kesehatan Tapi Allah SWT menjauhkan bahaya dan kecelakaan Dan sesungguhnya ini pun lebih masalah Daripada apa yang diminta Ini adalah Al-Mu'jib Maka oleh sebab itu jamaah sekalian Kesimpulan Kalau saja kita melihat Setiap doa-doa kita Dengan Asma'ul Husna Al-Mu'jib Maka kita akan berkesimpulan Bahawa tidak ada doa yang tidak diterima oleh Allah SWT Nah Tapi kita kadang-kadang Selalu melihat doa hanya dengan Asma'ul Husna Al-Mu'ti Sehingga kita sering merasa bahawa doa tidak dikabulkan oleh Allah Nah Jamaah sekalian Coba amati Firman Allah SWT dalam hadis kudsi Kata Nabi SAW Siapa yang istighfar Kuampuni Siapa yang berdoa Aku kabulkan Siapa yang meminta Aku berikan Ingin kita garis bawahi Yang kedua dan nomor tiga Siapa yang berdoa Akan aku kabulkan Siapa yang meminta Akan aku beri Maka doa Maka doa saat sepertiga terakhir malam Adalah doa dengan Doa dengan dua Dengan dua Dengan dua hal tadi Dikabulkan dan diberi oleh Allah SWT Nah ada pun doa di waktu sujud Ataupun doa di akhir Di akhir jalan salam misalnya Dalil yang memberitahu kepada kita adalah Tanpa mengumpulkan antara Doa dan meminta Maka oleh sebab itu Ini keagungan Berdoa sepertiga terakhir malam Bahwa Allah janjikan dua hal Siapa yang berdoa Akan dikabulkan Siapa yang meminta Akan diberi Maka doa sepertiga terakhir malam Adalah doa Yang mengumpulkan dua asma'ul husna Al-Mujib dan Al-Mu'ti Ada pun doa di luar itu Doa sewaktu kita misalnya sujud Dan lain-lain Di sini doa kita Yang pasti adalah doa Dengan nama Al-Mujib Tapi bisa jadi doa saat itu Bukan doa kepada Al-Mu'ti Dan nanti insya Allah Akan kita lihat dalam ayat surat Al-Baqarah Yang Allah janjikan adalah Ijabah Allah berfirman Ujibu da'watadda'i Ujibu Mujib Nah baiklah jemaah sekalian Mujibu da'watadda'i